Salam sejahtera, terima kasih kerana telah menonton channel ini. Kita kembali lagi di channel ini menyampaikan berita-berita hangat gosip panas mengenai artis dalam dan luar negara. Mari kita tonton isu-isu hangat hari ini. Jangan lupa tekan like, share, dan subscribe. Dan jangan lupa juga tekan tombol lonceng agar Anda tidak ketinggalan dengan berita-berita hangat yang selanjutnya dalam channel ini. Baru-baru ini hangat diperkatakan tentang isu suami pempengaruh Aisyah Hijana, yaitu Alif Tegah yang berkahwin satu lagi semasa istrinya sedang hamil lima bulan. Isteri kepada pelawak dan usahawan Syuib, yaitu Wati Hanifia, turut mempersoalkan tindakan kebanyakan suami yang membuat masalah semasa istri sedang berbadan dua. Menurut Wati, dia berdebat dengan suami tentang perkara tersebut dan Syuib menjelaskan bahwa perkara yang terjadi itu sudah pun tertulis. Panjang cerama suami tadi dua jam lebih dan jawapan yang sama, suami cuma nak fahamkan ini tentang kejian dan ketentuan. Hidup ini memang dah tertulis dan kalau neraka dan syurga ini kita boleh nampak, depan mata mungkin sekejap itu juga kita akan memilih jalan untuk ke syurga dengan cara yang paling mudah adalah benarkan dan redoh suami berkahwin lain. Dan itu juga menyebabkan Aisyah memilih untuk bermandu dengan jaga aib suami dia. Syurga tanpa hisap telah jelasnya dalam pada masa yang sama, Wati bersetuju bahwa pentingnya redoh Allah dan suami dalam kehidupan berumah tangga. Dan selepas dengar cerama dan pemahaman dari suami, Syuib maka istri pun bersetuju bahwa mencari redoh Allah dalam ujian hidup dan pentingnya redoh suami dalam kehidupan suami istri, ujiannya lagi. Namun tidak bersetuju isu berpoligami diwarwalkan di media sosial dan digunakan sebagai konten karena suami perlu tanggung jawab untuk menjaga hati istri pertama. Cuma satu part jah yang saya paling tak setuju dalam hal viral yang kawin dua ini, For me, if you dah kawin dua, just diam-diam sudah. Jangan jadikan perkara itu adalah sesuatu perkara yang menyeronokkan untuk dikongsi kerana hati yang perlu dijaga. Jangan jadikan media sosial ini untuk sharing benda yang boleh menyakitkan hati istri, sebab hati istri lebih penting untuk dijaga dan perlu difikirkan, bukan konten, like, viewer, flower, no need to expand, or gembar-gemburkan. Buat apapun berbalik kepada hakiki ujian orang lain-lain, moga kita dapat dijadikan ikhtibar semoga yang diduga diberikan ketentuan, katanya. Itu saja for hari ini, sekian dan semuanya.